Pemirsa rangkaian pernikahan Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarap dengan Erina Gudono dimulai Kamis 8 Desember 2022 dengan acara pengajian. Saat ini calon mempelai perempuan Erina Gudono menjalani tradisi pingitan di rumahnya di Yogyakarta. Persiapan demi persiapan pernikahan Erina Gudono bersama anak Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarap semakin mendekati 100 persen. Tenda putih sudah terpasang di kediaman di Dusun Purwosari, Melati, Yogyakarta. Alhamdulillah, mohon doanya aja. Terima kasih. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancat. Pernikahan Kaisang dan Erina akan diselenggarakan hari Sabtu 10 Desember 2022. Namun rangkaian acara pernikahan digelar sejak hari Kamis 8 Desember 2022, yaitu dengan agenda pengajian. Dilanjutkan hari Jumat, siraman, dan malamnya Midoda Reni. Kakak Erina Gudono, Alen Adampur, sudah siap menjadi wali nikah Erina pada ijab kobul adiknya nanti. Ya percabatnya cuma, ya yang penting menyiapkan fisik aja. Nah itu kan ada 3 hari aja, dari Kemis, Jumat Sabtu, 4 hari itu mas. Mbak Erina sempat suruhi gak mas? Gimana? Mbak Erina sempat suruhi gak? Ya kalau Erina udah... Cep-cepan. Ya wajar lah, kan udah mau hari-hari. Kakak Erina mengaku bahagia adiknya akan menikah. Kini Erina dalam proses pinggitan dan istirahat di dalam rumah. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, Ainus melaporkan. Jomu-jomu-jomu untuk mengetahui situasi terkini persiapan jelang pernikahan Kaisang dan Erina. Sudah ada rekan kami, Gali Huisma di kediaman Erina Gudono, Yogyakarta. Selamat siang, Gali. Bagaimana persiapan hingga siang hari ini di lokasi kediaman calon mempelai wanita? Bagaimana di lokasi terambil juga, Risa? Ya, berada tempat di Bitar Rupanya, Nabi Gudono. Dan jelang pernikahannya yang terjelaskan pada hari Sabtu, 10 Desember esok, persiapan di depan rumah Kaisang dan Erina Gudono. Terus dilakukan, salah satu juga penggerjaan perhatian dari PEDA, masih dilakukan hingga takutin dan masih matang ke depan rumah Kaisang. Saya kena untuk menyiapkan pada acara pertama pada hari Sabtu, untuk pengatian dan juga pengatian. Ya, rekan Gali. Rekan Gali, mungkin makin bisa Anda didekatkan. Ke mulut Anda biar terdengar suara dengan lebih jelas. Ya. Silahkan, rekan Gali. Saya lanjutkan, persiapan terus dilakukan di sekitar rumah Kaisang dan Erina Gudono. Salah satunya juga penggerjaan perhatian dari PEDA ini masih dilakukan hingga siang hari ini. Karena untuk menyiapkan di hari pertama, pelanggan acara itu sudah akan dilakukan pada hari Sabtu, itu berdasarkan acara pengatian ataupun jemaah-jemaah. Kemudian dilakukan pada hari Jumat, siang itu ada acara siraman. Kemudian pada malam harinya, di Jumat malam, ya, juga rencananya akan diakhiri oleh Presiden Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi. Di sekitar rumah Erina Gudono juga dipasang sekitar 20 CCTV. Jadi, tamanan, saya katakan dari Tosialan, itu bisa tersebut. Kemudian juga, dari wajah sekitar, diimbo pada Amin 3, salah setengah-tengahan acara, para wajah sekitar juga dilarang atau diimbo untuk menginapkan tamu dari luar daerah. Namun, aturan ini masih bisa diringankan, jika mungkin itu tamu tersebut adalah harap penting, ataupun ada kepentingan, harap penting. Jadi, itu, Pak Bersama-Jokowi. Oke, baik. Terima kasih banyak, Rekan Gali Wisma, langsung dari daerah Isimajuk, Jakarta, terkait persiapan jelang pernikahan Kaisang dan juga Erina. Terima kasih banyak, Rekan Gali. Yang pemirsa, sementara itu, Polda Jawa Tengah terus memantapkan rencana pengamaran acara pengunduh mantu pernikahan Kaisang Erina di Surakarta, Jawa Tengah. Tujuh polres disiagakan mengamankan rangkaian acara pernikahan Kaisang Pangarap dengan Erina Gudono. Polda Jawa Tengah siap mengamankan acara pernikahan Putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarap dengan Erina Gudono. Tak hanya di kota Surakarta, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan atau KKYD juga akan digelar di Seragen, Boyolali, dan Karanganyar. Tactical floor game juga akan dilakukan diantaranya floating jalur, mulai dari kedatangan dan menginapnya tamu di hotel, hingga pergerakan tamu sampai di Pura Mangunegaran. Memang kita lakukan kegiatan-kegiatan preemptive-preemptive menjelang pada saat nanti belakang. Jadi KKYD yang kita lakukan adalah seluruh raya, dari mulai Seragen, Boyolali, kemudian seluruh Karanganyar. Tujuh Polres itu melakukan kegiatan-kegiatan kekurisan yang ditingkatkan. Tujuh Polres dikibatkan dalam kegiatan menjelang dan saat acara pernikahan. Polisi juga akan menyusulisasikan pengalihan arus kepada masyarakat lima hari menjelang acara. Dari Surakarta, Jawa Tegah, Sebtian Toro, AINews melaporkan. Pemirsa Kus Jono atau Jon Kus Woyo, basis Kus Bersaudara yang menjadi jikal bakal Kus Plus meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Terima kasih telah menonton!